Halo teman-teman, ketemu lagi sama Dapur Cinta teman-teman Hari ini Dapur Cinta mau bikin ini ya teman-teman ya Bikin apa namanya nih, bolu karamel ya Nih, udah lama nih gak bikin bolu karamel nih teman-teman Enak ini bolunya ya Nih ya, kita punya Dari sini dulu ya teman-teman ya Ini yang buat masak karamelnya itu ada air 500 ml Milih ya teman-teman ya, air biasa ya Terus ada, nanti ini mau saya panasin dulu ya teman-teman ya Jadi nanti kita masukin ini ke gula karamelnya Jadi dalam keadaan airnya panas gitu ya, anget lah gitu ya Pokoknya panas gitu Terus ada 500 gram gula pasir, ini gula biasa teman-teman ya Terus 5 butir telur, ini telurnya utuh ya Ini 125 gram blue bean Susu kental manis 125 gram Terus ada baking powder, ada soda kue teman-teman ya Ini kira-kira aja ya Terus di sini ada tepung terigu 150 gram Tepung tapioca 150 gram ya teman-teman ya Sekarang yang pertama-tama kita mau ini dulu teman-teman Ini saya mau ini dulu ya Masak airnya dulu ya Ini airnya saya masak, saya panasin dulu Nanti baru gula karamelnya ya Kita masak ya dengan api kecil ya Ini airnya udah panas ya Saya tuang balik lagi ke sini ya Nah Sekarang saya mau masak karamelnya Pancinya saya keringin dulu ya Dengan api kecil ya teman-teman ya Lalu kita masukin Oh iya teman-teman Tadi ini cetakannya udah saya kasih ini ya teman-teman ya Kasih blue bean ya Tuh Ada blue beannya ya Ini tinggal kita tunggu Sampai Apa itu Sampai dia menjadi ini ya Karamel ya gelap ya Baru kita masukin susu kental manis sama blue beannya ya Ini kita aduk-aduk dulu ya Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati ini saya masak dulu sebentar ya teman-teman ya sampai gulanya cair ini ya teman-teman ya gulanya udah jadi karamel ya itu udah mencair ya apinya kecil juga ya sekarang kita mau masukin air sedikit demi sedikit ya ini air yang air panas tadi ya teman-teman ya sambil diaduk ya terima kasih sambil di masak kita aduk-aduk ya sampai ini karamelnya mencair lagi teman-teman dia kalau kena air dia jadi kayak lem gitu tuh jadi satu dia terus kita aduk terus kita aduk terus ya kita aduk terus ya bisa aduk terus ya teman-teman ya sampai dia mencair nih teman-teman dia udah ini ya kramelnya udah mencair ya tuh ya tuh tadi yang kasih air panas itu ya sekarang saya mau masukin ini bluebandnya ya bluebandnya kita gabung aja ke sini terus kita aduk lagi terus kita aduk lagi sampai dia mencair ya tuh bluebandnya kena panas kan dia mencair tuh nah kita gabungin dulu vah me to selamat menikmati selamat menikmati terus yang susu yang 125 mili apa gram ini saya masukin ya saya aduk rata terus kita tunggu dia sampai suhu ruang baru kita bikin ke bahan B nya ya teman-teman ya ini kita aduk rata aja udah kayak gini aja ya nanti tunggu dingin baru kita bikin ke bahan B nya dicampur ya teman-teman ya ini saya tunggu ini dulu ya suhu ruang dulu ya udah ya tuh kayak gini aja ini ya teman-teman ya bahan sirupnya ini udah dingin ya sekarang ini telur mau saya kocok-kocok sampai tangan ya ini kocok sampai tercampur aja teman-teman tidak perlu sampai ini yang gampang ya sampai rata tercampur aja selamat menikmati misalnya si bahan sirupnya kita tuangin aduk-aduk dulu ya ya kita kocok sampai rata terus kita masukin terigunya teman-teman jadi kalau bikin bolu karamel gini kita gak perlu capek ya teman-teman ya jadi gak perlu ngocoknya lama gitu gak usah asal ini aja lihat dan campur gini aja udah ya ini terigu tapioca sama bengking pauda sama bengking soda udah saya gabung jadi satu udah saya ayat tadi teman-teman bisa kita mau gabungin ke bahan ini ya ada A nya ya pelan-pelan aja ya dan juga iya bengking pasang panas 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 dan panas 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 selamat menikmati 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 Terima kasih.